Nah, Sobat JBA, tau gak sih kalian, kalau di JBA itu kita punya lelang daru, itu lelang bekas mobil Nah, gimana sih cara ngecek lelang bekas mobil itu? Kalau kalian penuh kesalahan, yuk kita tanya aja SI-nya JBA Sub indo by broth3rmax Halo Sobat JBA, nah untuk kali ini kita mau mereview bagaimana di JBA itu untuk melakukan pengecekan bekas mobil Jatuhnya mobil-mobil yang udah hancur, mobil-mobil yang udah laka lantas parah Nah, disini sedikit kita jelaskan ya Nah, disini kita mulai dari eksterior aja Eksterior kita cek semuanya, bagaimana kondisinya, misalnya chasis, chasisnya contohnya disini nih Disini ada Dayatsu Grand Max yang laka lantas, disini chasisnya udah pada bengkok semua Nah, disini biasanya kita di-note di LDK biasanya, chasisnya rusak atau apa gitu Terus lanjut lagi, kita pengecekan kap mesin semuanya bullhead, bullheadnya ada cacat atau enggak Nah, disini kita cek semua sedetail mungkin Untuk nomor rangka, biasanya kan kalau udah laka lantas, biasanya ada cacat, ada rusak Biasanya kita cek semuanya, contohnya disini ini nomor rangkanya udah rusak Di bumi sana tuh, udah kependok, gitu Lanjut lagi Untuk eksterior juga, ban, pelek, semuanya, kita cek semuanya pokoknya Nah, disini contohnya disini nih, ini bannya ada sobek, terus peleknya itu udah peyang Nah, disini kita cek semuanya Terus lanjut lagi, lampu-lampu semuanya disini ada kerusakan-kerusakan Kita pasti not semua di LDK Lanjut lagi ke mesin Nah, kalau mesin ini kita juga harus benar-benar teliti Soalnya, kalau untuk unit-unit yang hancur, bekas laka lantas disini kebanyakan Contohnya nih, bekas nabrak, terus bloknya pecah Kayak gitu, biasanya kebanyakan kayak gitu Terus, nomor mesin ada yang cacat atau enggak Terus, part-partnya yang ada yang hilang atau ada yang rusak atau enggak Nah, disitu kita cek semuanya Lanjut lagi Untuk interior Interior kita juga cek sedetail mungkin Ada yang rusak enggak, hilang enggak Ada yang enggak ada Nah, kita cantumin semua di LDK Contohnya disini nih Ini Kondisi kabinnya udah enggak berbentuk Nah, disini kita harus Pengecekannya juga sedetail mungkin Itu Sobat CPA Oke, Sobat CPA Mungkin kali ini Cukup segitu dulu Untuk review bagaimana cara pengecekan unit-unit yang hancur Unit-unit yang Rotabene-nya udah laka lantas Bener-bener parah Itu saja Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di lain kesempatan Nah, Sobat CPA Jadi udah tau kan Gimana sih cara ngecek Bekas mobil yang ada di CPA Bekas mobil ini Jadi salah satu Lelang terbaru nih CBA Buat kalian Yang sedang nyari unit-unit Bekas mobil Yang bekas tabrakan Atau apapun Bisa juga nih Datang ke CBA Untuk ikutin lelang terbaru kami Jadi tunggu apa lagi Ikutin terus ya Lelang-lelang yang ada di CBA Sampai jumpa